Komisi 2 DPRD Kota Jambi menyampaikan hasil rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI di DPRD Kota Jambi Saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi pada hari Sabtu 18 Mei 2024 Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI Masing-masing komisi di DPRD Kota Jambi menyampaikan hasil rekomendasi saja terhadap laporan BPKRI perwakilan Provinsi Jambi Pada saat penyampaian hasil rekomendasi Komisi 2 DPRD Kota Jambi yang dibacakan secara langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan Bahwa persoalan aset masih terus menjadi persoalan di setiap hasil laporan BPKRI perwakilan Provinsi Jambi DPRD Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi segera melakukan pendataan ulang persoalan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi Peraturan daerah nomor 1 tahun 2002 tentang pengelolaan aset milik daerah Mengenai pemerintah pengelolaan aset, penggunaan aset, pengurusan aset, serta pencatatan aset Dikarenakan setiap tahun dianggaran, setiap tahun kami ulangnya, dikarenakan setiap tahun dianggaran dan masih terjadi temuan pada pemerintah BPKRI Provinsi Jambi B. Pendataan ulang dan menganggarkan biaya pemerintah aset pemerintah Kota Jambi, serta menyesuaikan harga tarif untuk meningkatkan pendapatan aset daerah Kota Jambi Dua, Dinas Perlindungan Hidup Kota Jambi Dinas Perlindungan Hidup Kota Jambi untuk segera melakukan rancangan peraturan wadi Kota Jambi terkait restribusi kipersian Yang termasuk dalam restribusi jasa pengumuman turunan dari Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 1 tahun 2024 Dinas Perlindungan Hidup Kota Jambi agar bisa BDM menarik distribusi kepercayaan Rp5.000.